Sementara itu, Pemirsa menjelang pelaksanaan TMMD reguler ke-109 Kodim 0727 Karanganyar, Babin Sakoramil 16 Jati Puro, serta Untung dan Babin Kam Timmas Kopal Sek Jati Puro, Brigadir Eko melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan TMMD di Desa Jati Warno. Pemirsa menjelang pelaksanaan TMMD reguler ke-109 Kodim 0727 Karanganyar, Babin Sakoramil 16 Jati Puro, serta Untung dan Babin Kam Timmas Kopal Sek Jati Puro, Brigadir Eko melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan TMMD di Desa Jati Warno. Tujuan sosialisasi tersebut agar seluruh warga desa petahunan Kecamatan Pekuncan Kabupaten Banyumas mengetahui akan adanya TMMD, serta turut mendukung pelaksanaan TMMD reguler 109 agar terselenggara dengan baik dan sukses. Kepala Desa Jati Warno, Catur Sujito menyampaikan, dirinya merasa senang dan bangga atas terpilihnya Desa Jati Warno sebagai tempat diselenggarakan TMMD reguler Kodim Karanganyar. Dirinya beserta keluarga khusus dan masyarakat Desa Jati Warno siap mensukseskan TMMD reguler 109 Kodim Karanganyar, baik sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Catur Sujito, Kepala Desa Jati Warno, Kecamatan Jati Warno, Kodim Karanganyar. Dengan ini menyampaikan, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, nikmat sehat pada kita semua sehingga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemandan Kodim 0727 Karanganyar beserta jajarannya yang beberapa hari yang lalu telah memberikan kepercayaan kepada kami Desa Jati Warno sebagai sasaran program TMMD reguler yang ke-109 di tahun 2020 ini. Kami beserta warga masyarakat Jati Warno menyambut dengan sukacita, dengan semangat untuk melaksanakan kegiatan TMMD Rek 109 di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan program TMMD yang akan dilaksanakan di Desa Jati Warno ini memberikan manfaat sesuai dengan harapan warga masyarakat kami. Terima kasih Pak Ndandim 0727 Karanganyar beserta jajarannya. Terima kasih dan mudah-mudahan Bapak Ndandim beserta jajarannya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salam hormat dari warga Desa Jati Warno. Bilahi Taufiq wal-Jayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan melaporkan.